Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi di channel youtube Ami Susanto Di video kali ini Saya mau berbagi tips Bagaimana cara menyimpan pete Supaya awet hingga 1 tahun lebih Simak videonya hingga selesai ya Supaya tidak gagal paham Pertama-tama kita siapkan air panas Lalu pete-nya kita siram Menggunakan air panas Hingga terendam semua Kemudian kita aduk sebentar Kita diamkan kurang lebih 10 menit Setelah 10 menit Kita siapkan mangkuk yang berisi air es Selanjutnya pete-nya kita saring Lalu kita masukkan ke dalam mangkuk Yang berisi air es Kita rendam lagi pete-nya Kurang lebih 5 menit Setelah 5 menit Pete-nya kita tiriskan Selanjutnya Siapkan plastik kecil Lalu pete-nya kita bungkus Satu plastiknya Kira-kira untuk 1 kali masak Nah segini kira-kira Kita ikat rapat Seperti ini ya teman-teman Nah ini pete-nya sudah selesai dibungkus teman-teman Ini praktis sekali Suatu saat Jika ingin dimasak Kita tinggal ambil satu bungkus Pete ini bisa awet hingga 1 tahun lebih Jika cara penyimpanannya benar Selanjutnya Pete-nya kita simpan ke dalam freezer Ini saya punya peti yang sudah saya simpan selama 2 bulan Kita lihat seperti apa penampakannya Kita gunting ujung plastiknya Lalu kita keluarkan petenya Dan kita rendam Kita urai petenya Supaya esnya cepat mencair Kita diamkan beberapa saat Selanjutnya Petenya kita saring Nah seperti ini penampakannya teman-teman Warnanya tetap cerah Meskipun sudah disimpan berbulan-bulan Kita tidak perlu bingung lagi Saat harga petenya lagi mahal Karena kita mempunyai stok di dalam freezer Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua Jangan lupa subscribe, like, dan share ke sosial media kalian ya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax